Hai apa kabar teman-teman semoga hari ini semuanya sehat Jumpa lagi dengan saya Ira di Irafus Channel Di video kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara membersihkan kamar mandi atau toilet dengan praktis, sehat dan murah Sedikit cerita ya ini teman-teman Waktu itu saya ada teman atau kami tinggal di hostel yang sama Karena bos menyewakan kami tempat tinggal Ada sepasang suami istri yang dia berasal dari luar negara tapi bukan dari Indonesia Nggak usah saya sebutkan negara mana Ini perempuan dengan ini laki-laki ya Dia teramat banyak kotor Dia mandi dan maaf ya sebelumnya Dia buang besar dan buang kecil tak pernah siram Jadi Ira selalu bilang dengan dia baik-baik Tolonglah siram Jangan buat seperti ini Karena ini mengganggu orang lain ya Bukan Ira saja Semua teman-teman yang ada di hostel pun komplain dengan dia Tapi dia tidak pernah menghiraukan Dia buat dia tak Masa bodoh ya Dia tak pernah pedulikan kami komplain Selepas itu kami komplain dengan bos Bos pun bicara dengan dia baik-baik Dia tak pernah mendengarkan Jadi sudah terlalu parah ya Dia sangat kotor dan banyak hal di hostel kami Sering ajak gaduh Sering apa dengan teman-teman yang lain Jadi bos buang dia kerja Sebelum itu Sebelum dia kena buang kerja Ira pun tidak pernah mandi di dalam hostel ya Di kamar mandi atau di toilet hostel ya Ira selalu sebelum pergi kerja Ira pergi ofis pagi-pagi mandi Selepas pulang pun Ira mandi di ofis Jadi Ira tak pernah mandi atau masuk kamar mandi di hostel Waktu dia kena buang kerja Kami harus membersihkan toilet atau kamar mandi itu Karena terlalu banyak kotor Banyak kotor Jadi sudah mencoba beberapa merek Untuk membersihkan Masih tidak bisa besih ya Jadi saya melihat di internet Cara bagaimana untuk membersihkan Kamar mandi tersebut Saya ingin membagikan pengalaman ini Ini Bahan-bahannya pun sangat murah dan mudah didapat Juga praktis Ini bahan-bahannya seperti ini teman-teman Cuka Cuka Semua cuka boleh Tapi saya menggunakan cuka yang murah Lagi ini ada sunlit Sunlit ya Untuk mencuci piring Lagi ini botol Untuk spray nanti Lagi ini Busa ya ini Untuk menggosoknya nanti Caranya seperti ini teman-teman Sangat mudah Kita tuang ini sunlit Kedalam ini botol Setengahnya ya Jadi satu banding satu teman-teman Selamat menikmati Nah ini sunlitnya sudah Kemudian Sunlitnya sudah dituangkan Tinggal ini Cukaknya dituangkan Campur di sini teman-teman Seperti ini teman-teman Kemudian tutup Tunggu ini Sampai Tercampur Betul-betul tercampur teman-teman Baru kita semprotkan Ke seluruh toilet atau kamar mandi Tunggu sebentar Kemudian Ini Ini busa Kita basahi Kita gosok Kita gosok di seluruh itu Toilet dengan kamar mandi Selepas itu Kita basuh dengan Air secukupnya Sampai bersih Nah Teman-teman Itu Sangat mudah Dan sangat praktis Toilet akan bersih Dan Tidak ketoh lagi Jadi teman-teman Kalau ingin toiletnya bersih Dengan praktis Dan murah Boleh mencobanya Nah Itu tip dari saya Teman-teman Bahan-bahannya pun murah Dan terjangkau Bisa didapatkan Di warung-warung Atau toko-toko terdekat rumah Jadi tidak usah jauh-jauh Mencari Bahan-bahannya Toiletnya Atau kamar mandinya pun Dijamin bersih Sekian dulu dari saya Terima kasih Sudah mengikuti Video saya Selamat mencoba Dan sampai jumpa Kembali di video berikutnya Bye-bye